Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi yang saya hormati Ibu Erna, Pak Gigi, Pak Romi, Pak Makmur yang akan presentasi pada pagi hari ini Bapak Ibu audiens yang lainnya yang dari berbagai daerah Pada pagi hari ini materi kasus yang akan dipresentasikan oleh Bapak Makmur yang berjudul infeksius bursal disis Apa sih infeksius bursal disis itu? Seperti apa kasus penyakitnya, cara pengobatannya, bagaimana? Jadi langsung saja kepada Pak Makmur untuk boleh mempresentasikannya Terima kasih Mbak Ita, selamat pagi Bapak Gigi, Bu Erna, Pak Romi, setelah Bapak Ibu sekalian Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Dan saya untuk sedikit mengulas pengalaman saya tentang infeksius bursal disis atau TBD ya Terkenal Gumboro ya Mungkin saya minta bantuannya dari tim Cipulir ya Untuk infeksius bursal disis atau Gumboro ya Selalu mengintai ayam-ayam pada masa di bawah umur lima minggu ya Biasanya kita pada umur di bawah lima minggu itu kita sangat deg-degan ya Deg-degannya kenapa? Biasanya pada saat umur itu kita dihantui oleh berbagai macam penyakit Di antaranya adalah Gumboro ya Kita sedikit mengulas sedikit ini apa itu IBD atau Gumboro ya IBD atau Gumboro adalah penyakit yang menyerang bursa parusis Atau kelenjar bulat terletak di atas keluaka ya IBD atau infeksius bursal disis pertama kali ditemukan di Delaware, USA Sekitar tahun 1950-an dan sampai sekarang masih sering didapati di lapangan Terutama pada masa peralihan musim Jadi kalau misalnya dari musim kemarau ke musim penghujan itu yang paling sering ya Jadi suhu agak lembab Bagaimana itu menyebabkan lebih tinggi kasus-kasus Gumboro Biasanya lanjut Pada musim penghujan Jadi kita sering menemukan kasus-kasus Gumboro Seperti ini Kondisi lingkungan dan cuaca yang cepat berubah Meningkatkan cekaman pada ayam Atau stres ya Penyebabnya adalah virus Gumboro Yang tergolong sebagai reovirus Yang lebih banyak berlokasi di bursa parusisius Anak ayam umur 1-12 hari yang terkena Gumboro Tidak begitu nampak tanda-tandanya Tapi anak ayam yang umur 3-6 minggu Akan menunjukkan gejala yang khas Ini disebabkan gini Kenapa 1-2 hari belum tampak Biasanya sih Karena natural antibody yang diturunkan dari induk Masih agak tinggi ya Jadi tidak tampak Anak Nah ini ciri-ciri Kalau misalnya sudah terindikasi Gumboro ya Kita akan dapatkan di lapangan diantaranya Anak ayam terlihat tampak lesu Mengantuk Bulu mengkerut Bulu sekitar duburnya agak kotor ya Jadi biasanya kalau kita lihat itu Diparengi dengan diare atau keputi-putihan ya Dan duduk dengan sikat agak membungkuk Suka mematuk-matuki duburnya sendiri Sehingga menimbulkan luka Biasanya dia pada saat Sudah ada putih-putih terus kotor Itu dia suka patuk-patuk ya Jadi sering luka Malah jadi bermasalah lagi Juga dari teman-teman itu patuk juga Pada inkubasi penyakit ini antara Masa inkubasi penyakit ini Antara 18 sampai 36 jam Dan kematian terjadi pada hari ketiga Sampai dengan hari kelima Kita mungkin Mengetahui ya Sebenarnya penyebab daripada Banyak kematian itu Di antaranya salah satunya adalah Ayam itu Tidak minum ataupun tidak makan Jadi kita sering temukan Ayam pada saat terkena gumbor itu Ada kurus-kurus Itu karena dehidrasi Dia tidak makan Penyakit gumboro adalah Penyakit yang akut Sangat menular Dan hanya menyerang pada Ayam Biasanya di ayam Di bawah 5 minggu Kalau dulu mungkin 3 minggu ya Kalau sekarang Dengan Apa Perubahan Waktu ke waktu Mundur jadi 5 minggu Jadi Setelah 5 minggu Baru kita Nyatakan aman Untuk di gumboro ya Keganasan penyakit ini Tergantung pada Virulensi virusnya Dan umur ayam Yang terkena infeksi Penyakit akan tampak Hebat Bila wabah ini Menyerang anak-anak ayam Berumur 3 sampai 5 minggu Jadi Makanya untuk Apa Untuk menanggulangi ini Biasanya Para peternak itu Mengakali dengan Cara memperpanjang Masa perindukan Ya biasanya Mungkin Di lapangan Ada yang Lakukan Masa perindukan Di antara Sekitar 17 sampai 21 minggu Ya Tapi dengan Cuaca dingin Biasanya para peternak Mengakalinya dengan Cara memperpanjang Ya memperpanjang Bisa sampai 25 Hari Ya Masa Menanggulangi Jangan sampai Ayam itu Kedinginan Biasanya pada saat Ayam kedingin Rieskan Masuknya Bumboro Nah ini kita Apa Misahkan Antara Bumboro Berdasarkan umur Bumboro pada Anak ayam Umur 1 sampai 12 hari Ini sangat Berbahaya Karena tidak Memperlihatkan Tanda-tanda Penyakit yang Nyata Atau Subklinis Karena Anak ayam tersebut Masih memiliki Maternal Antibodi Yang diturunkan Induknya Sehingga Infeksi dari Virus Bumboro Tidak akan Menimbulkan Gejala-gejala Sakit Jadi kalau kita Lihat Ayam pada saat Umur 1 sampai 12 hari Itu kelihatannya Sehat-sehat Saja Karena yang Tadi katakan Karena masih Memiliki Maternal Antibodi Yang cukup Tinggi Dari Induknya Ini yang Sering kita Temukan di lapangan Yaitu Kasus Anak ayam Di umur 3 sampai 5 minggu Kita sering Menemukan Gejala Yang Khas Di antaranya Lesu Yang tadi mungkin Di awal Saya sudah Sempat Sebutkan Lesu Ngantuk Tidak Tidak Bisa berdiri Biasanya juga Seringkali Dia itu Apa Kumpul Di Pojokan-pojokan Gitu ya Suhu Badan Panas Kalau kita Pegang Panas Terus Bulu-bulunya Mengkerut Bulu sekitar Dubur kotor Mencret Berlendir Keputi-putihan Dan Vesesnya Berbau Terus Ayam Duduk Dengan Cara Membungkuk Tubuhnya Kering Karena Biasanya Biasanya Tidak 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 Minum Atau Tidak Makan Terus Bila Tidur Parunya Diletakkan Di Lantai Jadi Untuk Menanggulangi Kasus Yang tadi Biasanya Di lapangan Kita harus Rajin Untuk Kasih Minum Si Ayam Ataupun Kasih Vitamin Angka Kesakitan Bisa Mencapai 100% Sedangkan Angka Kematian Bervariasi Antara 0 Sampai 35% Bahkan Bisa Lebih Apabila Disertai Infeksi Lainnya Misalnya Di Barengi Dengan Infeksi Sekunder Itu Akan Lebih Parah Biasanya Lebih Dari 35% Karena Saya Dulu Pernah Ngalami Waktu Saya Di FAM Itu Kena Gumboro Itu Saya Bisa Mencapai 50% Kematian Itu Karena Ada Infeksi Sekunder Waktu Kebetulan Koksinya Masuk Koksinya Masuk Terus Yang Selanjutnya Ayam Ayam Yang Tidak Mati Pertumbuhannya Akan Terganggu Dan Selanjutnya Mudah Terkena Infeksi Sekunder Biasanya Kalau Misalnya Dilihat Dari Udah Parah Itu Sama Peternak Suka Dipisahkan Jadi Ditandai Ini Nanti Produksinya Bagus Biasanya Langsung Di Akhir Pada Saat Masa Layer Jadi Kalau Misalnya Kita Bedah Bangkai Apabila Kita Bedah Bangkai Kita Akan Melihat Beberapa Perubahan 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 Itu Diantaranya Bursa Fabricius Membesar Antara 2-3 Kali Lipat Dari Normal Adanya Edema Pendarahan Berlendir Dan Ada Yang Mengkeju Terus Kedua Ada Pendarahan Pada Otot Daging Jadi Kalau Misalnya Kita Buka Biasanya Di paha Ataupun Di Dada Kita Buka Kulitnya Itu Biasanya Ada Bercak Merah Jadi Pendarahan Otot Terus Terlihat Pembesaran Pada Hati Dan Limpah Pada Necrosis Terjadi Kerusakan Epitel Ginjal Terutama Tunggul Ini Penyebarannya Ini Gumboro Ini Tadi Di awal Sudah Sempat Saya Sampaikan Bahwa Ini Gumboro Sangat Cepat Sekali Untuk Penyebarannya Karena Gumboro Ini Penularannya Dari Satu Ayam Ke Ayam Itu Sangat Cepat Bisa Kurang Lebih Waktunya 18-36 Jam Penyebarannya Bermacam-macam Bisa Melalui Makanan Biasanya Ada Peternak Ataupun Anak Kandang Yang Mas Makanannya Mas Banyak Doper Itu Salah Satu Contoh Air Minum Juga Sama Terus Peralatan Biasanya Sehari Diganti Sehari Sekali Atau Sehari Dua Kali Dibersihkan Biasanya Ini Membersihkannya Tidak Bersih Itu Bisa Menyebabkan Penularan Ke Tempat Yang Lain Biasanya Di Lapangan Kita Lihat Pembersihan Fider Ataupun Tempat Minum Jadikan Satu Terus Setelah Itu Dicampur Lain Ke Yang Lain Nggak Dipisah Pisan Itu Salah Satu Contoh Penyebaran Terus Juga Dari Pakaian Anak Kandang A Yang Terkena Gumboro Membantu Kandang B Yang Tidak Terkena Gumboro Itu Bisa Membantu Menyebarkan Virus Gumbor Itu Salah Satu Terus Sepatunya Juga Makanya Kalau Untuk Yang Peternakan Yang Relatif Lebih Tetat Biasanya Di Depan Pintunya Ada Bak Celup Itu Fungsinya Untuk Celup Sepatu Supaya Pada Saat Masuk Kandang Itu Sepatu Bersih Jadi Kotorannya Sudah Terkena Disinfektan Dulu Di Bak Depan Pintu Terus Ini Menurut Penelitian Virus Gumboro Dapat Hidup Sampai 122 Hari Di Kandang Cukup Lama 122 Hari Di Kandang Nah Ini Salah Satu Pengobatannya Sebenarnya Penyakit Gumboro Itu Kan Disebabkan Oleh Virus Jadi Makanya Virus Sampai Sekarang Belum Ada Obat Jadi Jadi Satu Cara Yang Baik Diberikan Adalah Pemberian Paracetamol Maksudnya Apakah Dikatakan Kan Suhu Badannya Panas Nah Untuk Menurunkan Itu Kita Berikan Paracetamol Supaya Suhu Badannya Turun Dan Juga Yang Yang Tidak Kalah Penting Itu Support Vitamin Yang Mempercepat Pertumbuhan Nah Di Suara Sini Adalah Produk Yang Paling Top Yaitu Metabolase Metabolase Itu Sudah Sangat Terbukti Hasiatnya Jadi Kita Lakukan Adalah Pada Saat Ayam Sudah Lemes Pertama Kita Di Tempat Min Kita Kasih Air Campuran Metabolase Satu Badi Empat Terus Kalau Kita Lihat Ayam Yang Sudah Lemes Sekali Yang Tidak Mau Jalan Kita Ambil Kita Cekok Pake Spoin Itu Sangat Bagus Sekali Saya Melakukan Itu Pada Saat Saya Waktu Dulu Melakukan Itu Ya Puji Tuhan Semua Ayam Ayam Yang Lemes Itu Setelah Kita Cekok Dengan Metabolase Itu Pemulihannya Rekafinya Lebih Cepat Jadi Harusnya Dia Pada Saat Udah Lemes Mati Tapi Dengan Diktasi Metabolase Sekarang Kita Tahu Metabolase Di antaranya Adalah Sorbitol Dan Fructose Itu Salah Satu Sumber Energi Terus Terus Ada Ketamin B Komplek Serta Asam Amino Itu Sangat Membantu Sekali Jadi Bapak Gu Sekalian Pada Saat Terkena Kasus Gumboro Di Kandang Jangan Lupa Mempergunakan Metabolase Itu Sudah Terbukti Dilanjut Pencegahannya Cara Yang Baik Untuk Pencegah Penyakit Gumboro Adalah Cara Vaksinasi Yang Tepat Jadi Kita Lihat Umur Gumboro Maksud saya Umur Kapan Kita Harus Vaksinasi Gumboro Atau IBD Kita Harus Lihat Diantara Dengan Test Tifter Itu Paling Bagus Karena Kita Tahu Mungkin Ada Beberapa Breeding Yang Tidak Menyampaikan Ke Customer Bahwa Ini Dari Bibit Umur Berapa Kan Jarang Kecuali Mungkin Ditanya Sama Pernak Pak Ini Bibit Dari Ayam Umur Berapa Kita Mungkin Masih Bisa Ngetat Oh Umur Tua Berarti Kurang Lebih Maternal Antiborinya Berapa Tapi Kebanyakan Mereka Enggak Memberit Tepat Jadi Kita Di Lapangan Enggak Mau Adalah Teter Ataupun Berdasarkan Pengalaman Di Lapangan Vaksin Gumboro Di Breeder Biasanya Menggunakan Perpaduan Antara Vaksin Gumboro Killed Dan Vaksin Life Killed Biasanya Breeder Kalau Yang Gumboro Killed Utamakan Untuk Menurunkan Matral Antibody Ke DOC Sedangkan Kalau Untuk Yang Di Final Stock Biasanya Cuma Life Vaksin Saja Perlakuan Perlakuan Pemasangan Pemasangan Pemanas Pada Masa Perindukan Harus Benar 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 Diperhatikan Yang Tadi Di Awal Saya Sampaikan Bahwa Pada Saat Suhu Diperlukan Suhu Lembab Itu Kita Harus Bagaimana Pada Kondisi Penghujan Biasanya Pemanas Akan Di Perpanjang Seperti Saya Katakan Tadi Biasanya Sekitar Antara 17 Sampai 21 Hari Karena Cuacanya Dingin Biasanya Diperpanjang Sekitar Sampai Umur 25 Hari Itu Akan Sangat Membantu Sekali Untuk Mengurangi Resiko Daripada Terjadinya Gumboro Itu Contoh Contohnya Kursa Fabricius Yang Sudah Bengkak Nah Ini Kita Lihat Ini Ototnya Merah Merah Jadi Ini Mungkin Tidak Terlalu Jelas Kita Lihat Secara Langsung Itu Akan Terlihat Bintik Bintik Merah Lihat Ototnya Oke Mungkin Sekilas Tentang Gumboro Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Selanjutnya Kita Adakan Diskusi Dan Selanjutnya Saya Serahkan Kembali Ke Mbak Ita Silahkan Mbak Ita Terima kasih Terima kasih Pak Makmur Atas Presentasinya Tentang Kasus Infeksius Bursal Disis Atau Nama Kerennya Yang Biasa Dikenal Itu Gumboro Nah Tadi Pak Makmur Sudah Presentasi Gejala Klinisnya Pengubatannya Ciri-cirinya Dan ini Emang Benar-benar Sangat Mengganggu Penyakitnya Kalau Menyerang Paham 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 Pertanakan Ayam Jadi Mungkin Di antara Bapak Ibu Yang lainnya Pernah Mengalami Juga Atau Mau Mempertanyakan Lebih Dalam Lagi Tentang Gumboro Ini Saya Berikan Waktu Kepada Bapak Ibu Untuk Bertanya Ada Yang Mau Bertanya Boleh Langsung Disampaikan Nanti Pak Makmur Boleh Langsung Dijawab Saja Baik Terima Kasih Mbak Ita Ya Silahkan Ibu Terima Kasih Ya Ini Saya Rida Dari Bogor Mau Bertanya Ke Pak Makmur Pak Makmur Tadi Udah Menjelaskan Dengan Baik Menurut Penyebarannya Kan Virus Gumboro Itu Bisa Bertahan Selama 122 Hari Di kandang Ya Betul Nah Kalau Misalnya Selama Itu Ada Nggak Desinfektan Yang khusus Untuk Bisa Menanggulangi Virus Ini Atau Mengurangilah Biar Virusnya Nggak Nggak Sampai Selama Itu Di kandang Pak Makmur Mohon Ininya Infonya Terima Kasih Langsung Saya jawab Ya Mbak Ita Ya Terima kasih Bu Rida Ini pertanyaannya Memang sangat Bagus Sekali Saya juga Sempat Bingung Ini Gimana Kenyataannya Di lapangan Begitu Jadi Menurut Pengalaman Saya Memang Kita Seringkali Ya Kasus Gumboro Itu Susah Untuk Dihilangkan Secara 100% Ya Jadi Pada masa Kita Periode Ini A Sekarang Kena Gumboro Ya Pengalaman Saya Itu adalah Pada saat Periode Berikutnya Kita Evaluasi Program Vaksinasi Terus Sanitasi Kandang Juga Ya Lebih Ketat Lagi Itu Juga Biasanya Tetap Ada Tapi Mengurangi Jauh Lebih Dari Awal Misalnya Pada saat Periode Pertama Kita Kena Sampai Sekitar 20% Pada saat Periode Ketatunya Mungkin Ada Individual Tapi Pengalaman Saya Itu Secara Full Tidak Tidak Bisa Langsung Hilang Untuk Bumboro Jadi Ini Mungkin Penelitian 122 Hari Masih Bertahan Di Kandang Nah Mungkin Untuk Desinfektan Sejauh Ini Yang Saya Perhatikan Itu Adalah Dulu Sebenarnya Kita Punya Namanya Yang Kandungannya Penol Itu Jauh Lebih Kuat Penol Sangat Bagus Untuk Menanggul Kasus Gumboro Termasuk Kasus AI Penol Itu Sangat Bagus Tapi Sekarang Mungkin Untuk Menanggul Lagi Karena Kita Sudah Tidak Itu Kita Punya Produk BKC Itu Menurut Saya Juga Bisa Membantu Untuk Mengurangi Jangan Sampai Itu Gumboronya Outbreak Lagi Para Seperti Yang Di Awal BKC Tapi Saran Saya Kalau Bisa Kipra Ini Usahakan Pada Saat Abis Desinfeksi Paralatan Itu Kita Beberapa Saat Biasanya Satu Malam Itu Paralatan Direndam Dengan Air Campurannya Formalin Kalau Nggak Sampai Masih Boleh Dibeli Ataupun Ada Penggantinya Formalin Itu Bisa Formalin Masih ada Kadang-kadang Ada Penggantinya Masih Ada Masih 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 Ada Itu Sangat Membantu Sekali Jadi Pada Saat Abis Kita Desinfeksi Cuci Itu Peralatan Kandang Semua Rendam Satu Malam Itu Dengan Air Campuran Formalin Itu Sangat Ampu Sekali Untuk Membunuh Gumboro Terus Untuk Kasus Yang Gumboronya Jadi pengalaman Saya Sampai sejauh ini Periode berikutnya Tetap Pasti masih ada Tapi jauh berkurang Jauh berkurang Misalnya yang tadi Saya katakan 20% Nanti mungkin Pada saat berikutnya Karena kita sudah Desinfeksi Ketat Baik di Kandang Maupun Di Peralatan Itu akan Mengurangi Terus Juga Kita evaluasi Program Vaksinasinya Karena kita Kan tahu Martelan Antibodi Gumboro Itu beda Dengan Yang lainnya Seperti ND Biasanya Kalau di Gumboro Pada saat Martelan Antibodi Masih tinggi Kalau kita Salah Penempatan Vaksin Misalnya pada saat tinggi Kita vaksin Biasanya dia langsung Drop Biasanya gitu Jadi itu Salah satu Kegagalan Vaksin Gumboro Nah Untuk yang tadi Pertanyaan dari Burida Saya Jawabnya Cuma paling Sebenarnya Kalau misalnya Penol Paling bagus Penol Tapi kalau Sekarang kita punya BKC Boleh pakai BKC Tapi Usahakan Kalau bisa Dicampur Pada saat Desinfeksinya Itu pada saat Hari terakhirnya Juga Misalnya Dua Tiga hari lagi Mau masuk VOC Dikabut Di kandangnya Itu pakai Air yang Kandungannya Formalin Memang tapi Free Free banget Orang jarang Mau sih Tapi itu Sebenarnya Kalau misalnya Agak bagus Untuk yang Disela-sela Itu sebenarnya Dikasih Air yang Kandungannya Formalin Mungkin jawaban Saya begitu Bu Rida Gimana Bu Ya Baik Baik Pak Makmur Penjelasannya Sudah cukup Jelas Dan panjang Terima kasih Terima kasih Bu Rida Terima kasih Bu Rida Tanyaannya Dan juga Jawaban dari Pak Makmur Jadi emang Sangat menarik Ternyata ya Membahas Tentang kasus Bungboro ini Jadi mungkin Diantara Bapak Ibu Ada yang lebih Berpengalaman lagi Atau pernah Mendapatkan Kasus yang lebih Parah Mungkin Bapak Ibu Ada yang mau Bertanya lagi Atau berbagi Pengalaman Saya beri Waktu Oke Bu Rida Ya silahkan Pak Ramanto Ini juga Sangat banyak Menangani Kasus-kasus ya Pak Ramanto Silahkan Pak Alhamdulillah Terima kasih Mungkin Saya gak bertanya Hanya berbagi Pengalaman Kebetulan Kita punya Produk Polygur Steam Polygur Steam Liquid Nah itu Karena sebenarnya Gumburu itu Dipicu Sama Koksidosis Koksid Nah dengan kita Punya Gumburu Ada langgaran kita Yang hanya Ngambil 2 liter Kalau mau masuk ayam Itu diberikan Di umur 3 minggu ke atas Itu sudah Sangat membantu Jadi Kalau program saya Diberkah Dari awal Sampai dengan Ya kurang lebih 10 minggu Ya saya kasih Orego terus Itu sangat membantu Karena sebenarnya Pemicunya tuh Untuk timbulnya Gumburu itu adalah Koksid Itu yang pertama Yang kedua Yang Pak Mamur bilang Itu formalin cukup bagus Makanya Sekarang Pertanak-pertenak layer itu Kebanyakan Kalau mau masuk DOC Dipumigasi Karena kan Formalin itu kan Akan mengeluarkan Gas formaldehid Itu bisa masuk Sela-sela semua Itu akan mati Itu sangat membantu Dalam Apa Memberantas Gumburu ada di kandang Kalian juga dengan Seperti itu Sampai saat ini Boleh dikatakan Rangka ya Jarang sekali Kita mendapatkan Kasus Gumburu Yang mau Akumigasi itu di kandang Mungkin itu aja Pengalaman Yang saya berikan Yang saya dapat Selama ini Terima kasih Saya kembalikan Ke Bu Ita Ya terima kasih Pak Ramanto Sudah berbagi pengalaman Dengan kita semua Mungkin diantara Bapak Ibu masih ada Yang mau bertanya Ya Bu Pri Sedikit tadi Pernyataan Pak Ramanto Yang mengatakan Koksideosis Merupakan Pemicu Gumburo Mungkin itu hanya Salah satu Bukan suatu Ketetapan Atau Kan karena jelas Kita ketahui Gumburo itu Penyebabnya virus Pak Itu aja Maaf Bu Begini maksudnya Kan koksideo Termasuk Apa ya Imun supresif Sehingga mudah Menimbulkan Jadi sakitnya Jadi yang lainnya Itu masalahnya Iya Tapi kan tadi Pernyataannya Seolah-olah Penyebabnya Terima kasih Salah satu Salah satu pun Micunya Ya karena Sama-sama Imun supres Ya betul Ya terima kasih Ibu Pri Pengalamannya Juga Jadi pengalaman Di lapangan itu Memang kadang Berbeda-beda ya Di kandang yang satu Dengan kandang yang lain Dan orang Siapa yang menanganinya Juga pasti berbeda-beda Terutamanya Dan penemuan-penemuannya Karena gini Mbak Ita Gumboro Ini memang Kita anggap Suatu penyakit Itu yang Cukup unik Dan juga Sebenarnya Sudah lama ya Mungkin Kalau kita tahu Kalau gak salah Gumboro Mungkin Kalau saya Apa Saya salah Kalau di korreksi Kita pada saat Di Indonesia ya Di Indonesia Maksudnya Kita di tahun 90-an itu Terutama Breeder ya Karena waktu itu Saya masih di breeding Kita paling takut Kasus-kasus Di awal itu adalah Gumboro Karena kita dulu Belum Belum mengenal Namanya AE Ya mungkin Kayak Paramanto Kemanto Atau Burida Pernah di Breeder Juga Nalami ya Bahwa pada saat Itu Gumboro itu Sangat Sangat Menakutkan Karena Kita tahu Pada saat terjadi Gumboro Matinya cukup banyak Apalagi Ada infeksi sekunder Itu Cukup unik Jadi dari dulu Sampai sekarang Itu adalah Suatu Penyakit Yang harus kita Waspadai Selain dari ND Walaupun AI Terima kasih Pak Makmur Mungkin saya buka Satu Pertanyaan terakhir Dari Bapak Ibu Atau Mau berbagi pengalaman Satu lagi Terakhir boleh Di antara Bapak Ibu Maksudnya ada yang Penasaran mungkin Atau mau menambahkan Sudah tidak ada Tapi Pak Makmur Saya penasaran Dengan satu hal Tadi di slide Dikatakan bahwa Ayam-ayam yang Tidak mati Berarti ini kan Berhasil Survive ya Dari penyakit Gumboro ini Tapi kan Keadaan mereka Pasti pertumbuhannya Tidak normal Terhambat Jadi kan Tapi Kalau peternak Kalau misalnya Saya peternak Meskipun Yang berhasil Selamat ini Sebetulnya Tidak sempurna Tapi kan Disayangkan Kalau harus Diafkir juga kan Karena kerugiannya Sudah besar Apakah ada Treatment khusus Untuk Anak-anak ayam Yang akhirnya Berhasil Survive Supaya Setidaknya bisa Membantu lagi Para peternak Setidaknya jadi Modal awal Mereka lagi Anak-anak ayam Yang berhasil Selamat ini Adakah treatment Adakah treatment Produksinya pun Produksinya pun Jelek Terus biasanya Juga Itu kalau kita Lengah Itu gampang Terkena ND Itu pengalaman Saya Jadi ND Nah makanya Itu harus Sepada Jadi Biasanya peternak Dengan sekarang Apalagi pakan Mahal Dia akan Lihat Sudah sampai besar Terus produksinya Tidak bagus Mendingan dia jual Karena Biaya Produksi Yang dihasilkan Sama biaya Pakannya Pasti jauh lebih besar Biaya pakan Lebih baik Dia Jual Kaling Terus Ganti Sama yang baru Itu mungkin Jawaban dari saya Jadi untuk Support Vitamin Ataupun apa Sebenarnya Para prinsipnya bisa Yang saya katakan tadi Ada support Tetabulase Ya gitu Metabulase Kok Itu bisa sembuh Dengan catatan Bener-bener kita harus Kontrol terus Jangan sampai ada Infeksi sekunder yang lainnya Kalau misalnya selamat Oke bagus Produksi juga Nanti Udah-udahan Dengan kita Ketak dalam Lakukan Kontrol Produksinya pun bisa Tidak jelek-jelek Alat lah gitu Karena kan kita Punya juga Selain metabolase Ada vitamin E Kita Yang mengandung selenium Yaitu Telefit SE Itu juga Sangat membantu Sekali Untuk Membantu Meningkatkan Level produksi Begitu Mbak Rita Ya terima kasih Pak Makmur Atas masukannya Jadi kan Setidaknya Para peternak Yang pernah mengalami Kasus ini Mereka punya Plan B Untuk Tidak terlalu Supaya kerugiannya Tidak terlalu Menambah ya Ya betul Jadi salah satu Ini tadi Solusi dari Pak Makmur Terima kasih Pak Makmur Kemudian Karena Sudah tidak ada Pertanyaan lagi Dan tidak ada tambahan lagi Dari Bapak Ibu semua Terima kasih atas Presentasi Pak Makmur Dan saya Silakan Pak Makmur Untuk mengambil Kesimpulannya Dari apa yang sudah Disampaikan Baik Terima kasih Kesimpulannya Kesimpulan yang saya Bisa ambil adalah Bahwa Bumboro itu adalah Penyakit Yang disebabkan oleh virus Dan juga bisa menyebabkan Infeksi yang lainnya Jadi salah satu Gerbang daripada Penyakit yang lain Oleh karena itu Kita harus Lihat Pada saat Vaksinasi Bumboro itu Matera antibody Utama yang harus kita perhatikan Jadi jangan sampai kita Dengan Apa Dengan Angkunya Wah pengalaman saya Tidak usah Pakai itu bisa Itu mungkin pada saat itu Kita Kebetulan Tapi Kebanyakan Kita bisa Gagal Jadi lebih baik Saran saya itu adalah Lakukan Titer Matera antibody Untuk Mengetahui Kapan kita Waktunya Memberikan Vaksinasi Itu saya kira Terima kasih Terima kasih Pak Makmur Atas kesimpulannya Semoga Presentasi yang disampaikan Oleh Pak Makmur Tentang penyakit Bumboro ini Dapat Membantu Para peternak-peternak Di Di Manapun Di daerah manapun Karena Ternyata betapa pentingnya juga Yang namanya Desinfeksi ya Untuk Untuk Mencegah penyakit ini Jadi Semoga Apa yang terlalu Sampaikan Pak Makmur Benar-benar bisa Dipahami oleh Banyak penonton Setia Youtube Swadesi ya Semoga dapat Membantu juga Para peternak-peternak Pemula terutama Terima kasih Pak Makmur Saya ucapkan Atas presentasinya Ilmunya Yang sungguh Luar biasa Semoga Kedepannya Semakin Mantul lagi ya Juga untuk Bapak Ibu semua Di daerah Dimanapun berada Terima kasih Sudah mau Mengikuti Presentasi pada pagi hari ini Bersama Pak Makmur Demikian saja Presentasi Atau meeting Tutor Mentor pada pagi hari ini Selamat pagi Selamat mantul semuanya Selamat pagi hari ini Selamat pagi hari ini Selamat pagi hari ini Terima kasih.